Andaikan ole Romani ini jadi binaturalisasi, ole ini bisa mempertajam dan juga bisa membantu lini depan Indonesia agar tentunya semakin sangar, semakin tajam, dan tentunya penyerang-penyerang tim nasi Indonesia nantinya bisa lebih sering mencetak gul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua kembali lagi ke channel Youtube saya, Marcelinus Edwin24. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai profil dan statistik dari ole Romani. Calon striker tim nasi Indonesia yang kabarnya akan dinaturalisasi. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel Youtube ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu berikan like untuk video ini, dan tentunya jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya. Yang pertama, ole Romani, pemain berusia 24 tahun memiliki garis keturunan Indonesia dari jalur ibunya. Di mana nenek dari ole Romani ini merupakan orang asli Indonesia, yaitu orang Medan, Sumatera Utara. Orang Batak nih, neneknya ole Romani ini. Inilah mengapa ole Romani bisa dinaturalisasi karena masih memiliki garis keturunan Indonesia, yaitu neneknya. Yang kedua, ole Romani saat ini bermain untuk FC Utrecht. Ini merupakan musim kedua ole bersama Utrecht. Di musim pertamanya, ole mencatatkan 18 kali penampilan dengan memberikan 1 gol untuk FC Utrecht. Di musim ini, ole mengalami perkembangan yang cukup baik dengan mencatatkan 10 kali penampilan dan sudah mencetak 2 gol untuk FC Utrecht. Tiga, ole Romani ini merupakan seorang striker di mana ole juga bisa bermain di beberapa posisi. Selain bermain sebagai seorang striker, ole bisa bermain sebagai seorang penyerang sayap, baik itu sayap kanan maupun sayap kiri. Nah, untuk musim ini bersama FC Utrecht, ole Romani lebih sering bermain dalam posisinya sebagai seorang penyerang sayap kanan. Dengan tingginya 185 cm, ole Romani mempunyai keunggulan di duel-duel bola atas. Empat, sepanjang karirnya sebagai seorang pesepak bola profesional, ole sudah mencatatkan 191 pertandingan. Dengan total mencetak 41 gol dan juga 15 asis sepanjang karirnya. Ini sebuah statistik yang cukup baik bukan? Bagi seorang striker. 41 gol, 15 asis. Nah, gimana menurut teman-teman? Dengan statistik yang sudah dilakoni oleh Ole Romani, apakah ole ini layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, sampai dengan sekarang memang lini depan dari timnas Indonesia ini masih punya banyak PR. Nah, saya berharap dengan andaikan Ole Romani ini jadi pinaturalisasi, ole ini bisa mempertajam dan juga bisa membantu lini depan Indonesia agar tentunya semakin sangar, semakin tajam, dan tentunya penyerang-penyerang timnas Indonesia nantinya bisa lebih sering mencetak gol. Nah, kabar yang beredar terakhir, Ole Romani ini kemarin datang saat pertandingan Indonesia melawan Jepang di Glora Bung Karno. Nah, Ole Romani ini sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, sudah foto bersama, sudah berjabat tangan. Nah, menurut keterangan dari Menteri Menpora Indonesia, Bapak Dito Ariotejo, proses naturalisasi Ole Romani ini saat ini hanya tinggal menunggu persetujuan izin dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Nah, tentunya mudah-mudahan proses naturalisasi Ole Romani ini bisa segera selesai, bisa segera rampung, dan nantinya Ole Romani tentunya bisa diharapkan membela timnas Indonesia di bulan Maret 2025 saat pertandingan antara Australia melawan Indonesia. Nah, sekian teman-teman, itu adalah profil dan statistik singkat dari Ole Romani. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.